Ya, ketemu lagi dengan Pak Yud di Sahir Vlog. Pada kesempatan ini Pak Yud akan memperlihatkan bagaimana cara menyelesaikan persamaan yang mempergunakan pecahan desimal. Jadi soal-soal seperti ini adalah soal-soal awal dari sebuah persamaan yang mempergunakan pecahan desimal. Pak Yud baca dulu. 0,8X dikurangi 0,56 sama dengan 1,84. Nah, untuk mengerjakan seperti ini kita biasakan untuk mempermudah dulu soalnya. Mempermudah dulu soalnya itu bagaimana maksudnya? Kita ubah supaya soal-soal ini, supaya bilangan-bilangan ini tidak dalam bilangan pecahan desimal. Nah, oleh karena itu kita akan kalikan baik ruas kiri maupun ruas kanan ini dengan 100. Kita ulang. Kita akan kalikan bilangan-bilangan ini dengan 100. Ya, ini semua kita kalikan dengan 100. Ini dimaksudkan untuk mempermudah penalaran bagaimana persamaan ini bisa diselesaikan. Nah, kita akan mengalikan begini. 0,8X kali 100 itu sama dengan 80X. Begitu. Kemudian, 0,56 kali 100 itu 56. Jadi, di sini minus 56. Nah, kemudian yang ruas kanan juga kita harus kalikan dengan 100. Kenapa? Karena kalau ruas kiri dikalikan dengan 100, maka ruas kanan juga harus dikalikan dengan 100. Agar persamaan ini tetap, agar persamaan ini tetap menjadi sebuah persamaan yang benar. Nah, 1,84 kali 100 adalah 184. Dengan mengalikan seperti begini, kita dapatkan sekarang persamaan baru 80X dikurangi 56 sama dengan 184. Jadi, kita akan lihat di sini bahwa jenis persamaan ini lebih mudah dipahami daripada kalau kita mempergunakan bilangan-bilangan pecahan desimal seperti awal soal tadi. Seperti yang ini ya. Nah, sekarang kita tinggal menyelesaikan ini. 80X dikurangi 56 sama dengan 184. Jadi, sekarang kita datang kepada 80X sama dengan, nah ini 56 ini, minus 56, kita tuliskan di ruas kanan sehingga menjadi, ini asalnya 184 yang ada di ruas kanan. Kemudian, ini menjadi plus 56. Nah, sekarang persamaannya sudah menjadi seperti begini. 80X sama dengan 184 ditambah 56. Ya, kita ulang. 80X itu sama dengan 184 ditambah 56. Kemudian, kita lanjutkan. 80X sama dengan, kita tinggal menyumblahkan ini. 184 dengan 56. Dan kita akan dapatkan berapa? 240. 240. Ya, 240. Nah, sekarang kalimatnya sudah berubah. 80X sama dengan 240. Maka, X-nya adalah, ya ini. 240 dibagi dengan 80. 240. Gitu ya. Kemudian, per 80. Nah, sudah kita dapatkan itu. Kemudian, kita lanjutkan bahwa, ini bisa dikerjakan begini. Ini disilang, ini disilang, gitu kan. Sekarang tinggal, ini 0 dengan 0 disilang. Kemudian, tinggal 24 per 80. Nah, 24 per 80 itu sama dengan, ulangi, 24 per 8 maksudnya ya. 24 per 8 itu 3. Nah, jadi, dari persamaan tadi, persamaan yang mempergunakan bilangan desimal, itu didapat X-nya sama dengan 3. Mudah kan? Iya. Jadi, sekali lagi, bahwa jika kita mendapatkan soal seperti begini, soal-soal yang berkaitan dengan bilangan pecahan desimal, maka permudahlah dulu. Permudah menjadi, kalikan dengan, disini, dalam contoh ini kita kalikan dengan 100. Kenapa? Karena bilangan yang di belakang tanda koma, ini 2 angka, artinya peratus. Artinya peratus. Sehingga, kita kalikan dengan 100, supaya persamaan itu menjadi 80X, dikurangi 56, sama dengan 184. Begitu? Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat karena semua Anda hebat. Terima kasih atas perhatiannya.